Assalamualaikum, hai semua di video kali ini aku berbagi resep puding coklat lava Ini pudingnya lembut, manisnya pas, pokoknya enak banget Bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan saat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya aku pakai 1 saset nutrijel coklat kemasan besar, beratnya 30 gram 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram 5 sendok makan gula pasir, untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah Tambahkan jumput garam 1 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan coklat bubuk Aduk semua bahan hingga tercampur merata, supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 500 ml air Aduk-aduk terlebih dahulu, sampai tidak ada bahan-bahan yang bergerindil Setelah semua bahan-bahan larut seperti ini, tambahkan 1 liter susu UHT coklat Aduk hingga semua bahan-bahan larut dan tercampur Selanjutnya, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini Kalau sudah terasa uap panasnya, tambahkan 100 gram coklat batang Coklat batangnya sudah aku iris kecil-kecil, supaya lebih mudah larut Lalu ini dimasak kembali sambil terus diaduk seperti ini, sampai benar-benar mendidih Uap panasnya sudah mulai kelihatan ya Pastikan saat kita mau masak puding harus benar-benar sampai mendidih Supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi Dan untuk coklat batangnya harus dipastikan sampai benar-benar larut Karena kalau coklat batangnya tidak larut, waktu dingin dan apalagi misal kita masukkan ke dalam kulkas Teksturnya itu akan seperti berpasir Rasanya tetap enak, tapi kayak kurang lembut gitu bun Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang Untuk cupnya, aku pakai cup puding belimbing Ini ukurannya 65 ml Tuang puding coklat ke dalam cup, ini dituang setengah cup ya Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set Untuk puding coklatnya, baru kepakai sebagiannya Untuk sisanya, aku tutup dulu Selanjutnya, siapkan mangkok Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian larutkan dengan susu UHT secukupnya Kalau sudah larut seperti ini, tambahkan 1 butir kuning telur Lalu aduk-aduk hingga larut Siapkan panci, kemudian masukkan 500 ml susu UHT full cream Tadi yang sekitar 80 ml sudah aku pakai Untuk melarutkan tepung maizena Tambahkan sejumput garam Dan setengah sendok teh pasta vanila Kemudian masak menggunakan api sedang saja Sambil terus diaduk seperti ini Kalau sudah muncul uap panasnya Masukkan larutan tepung maizena dan kuning telur Lalu diaduk-aduk seperti ini Dimasak sampai mendidih dan mengental Oh iya, hampir kelupaan Tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian diaduk-aduk lagi Untuk gulanya ini sesuaikan saja ya Dengan selera masing-masing Untuk manisnya bisa ditambahkan lagi gula Kalau mau lebih manis Atau kalau kurang suka terlalu manis Boleh dikurangi Kalau flanya sudah mendidih seperti ini Mati kopi Lalu ini diaduk-aduk Selanjutnya biarkan flanya Sampai uap panasnya hilang dulu Untuk puding coklatnya Kalau sudah betul-betul set Selanjutnya bagian tengah ini Akan aku krok Kayak gini kasih krok Kayak sendok saja ya Sendok makan juga bisa Nah dibolongin kayak gini Sisa bolongannya masukkan ke panci Tadi sisa pudingnya Ini lembut banget Kroaannya sudah bisa langsung dimakan Untuk flanya Ini tadi tuh Sudah kayak ngebeku gini Di bagian permukanya Kayak berkulit ya bun Terus langsung aja Kita masukkan flanya Ke bolongan yang sudah dibuat Untuk puding coklat Yang sudah membeku Ini mau aku cairkan lagi Dimasak lagi Sampai betul-betul mencair Kalau puding coklatnya Sudah kembali mencair Seperti ini Matikan api Lalu aduk-aduk sebentar Dan puding coklat ini Sudah siap untuk Dituang ke dalam cup Tuangkan pelan-pelan Seperti ini Dari pinggir-pinggirnya Nah kita tutup dulu Bagian pinggirnya Baru ke tengah Dan ini dituang Sampai penuh Gimana bun Mudah kan Ini aku pindah-pindah Ke pinggir ya bun Supaya flanya itu Tidak acak-acakan Kalau nimpahnya Terlalu kencang Semua sudah masuk Ke dalam cup Dan satu resep ini Hasilnya 21 cup 65 ml Dan ini penuh banget Selanjutnya Biarkan puding Sampai betul-betul set Untuk flanya Sisa banyak Ini masih bisa digunakan Nanti kalau misalnya Kita makan Flanya kurang Tinggal disiram aja Di atasnya Puding coklat flanya Sudah aku keluarkan Dari dalam kulkas Jadi ini sudah Betul-betul membeku ya Selanjutnya Ini akan aku keluarkan Dari dalam cup Seperti ini Supaya bisa kelihatan Di bagian dalamnya Jadi kayak puding lava gitu bun Dan waktu pudingnya Dibelah Flanya langsung Langsung lumer banget Masya Allah Cakep banget ya Kelihatan kayak gini Coba disendok Kudingnya ini lembut Flanya langsung lumer Jatuh gitu Bismillahirrahmanirrahim Manisnya pas sekali Flanya enak banget Kalau untuk yang dari cup langsung Kita langsung sendok ini Masya Allah Cobain ini di rumah ya bun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya Sampai jumpa di video selanjutnya